Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya hari ini saya mau membuat makanan yang masih berbahan dasar jagung yang akan saya buat hari ini adalah kue talam jagung seperti biasanya kita langsung saja ke proses pembuatan untuk bahan dasarnya saya memakai 2 buah jagung manis yang sudah saya pipil seperti ini kemudian saya masukkan ke dalam wadah blender disini sudah saya siapkan 600 ml santan encer saya ambil secukupnya kemudian saya tambahkan ke jagung yang telah dipipil tadi jagungnya saya haluskan dengan menggunakan blender hingga benar-benar halus setelah jagungnya halus saya tambahkan ke santan yang ada di dalam panci tadi tambahkan juga 125 gram gula pasir bagi yang suka manis boleh lebih jangan lupa beri sedikit garam nyalakan kompor panaskan jangan sampai mendidih kemudian matikan lagi kompornya lalu tambahkan 150 gram tepung beras tambahkan juga 75 gram tepung tapioca sekarang saya akan panaskan 400 ml santan kental yang ditambah 1 lembar daun pandan sedikit vanili dan garam secukupnya tambahkan 1 sendok makan tepung beras setelah kompornya dimatikan 1 sendok makan tepung tapioca perlu diperhatikan santannya jangan terlalu panas karena akan membuat tepungnya bergumpal dan tidak akan tercampur siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang telah kita beri alas plastik pada bagian dasarnya dan diolesi dengan minyak goreng tuang adonan yang pertama tadi ke dalam loyang kemudian masukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan kukus selama kurang lebih 20 menit dengan api sedang setelah itu tuang lapisan yang kedua di bagian atasnya kemudian kukus lagi selama 20 menit sebelumnya tutup kukusan boleh dibungkus dengan kain serbet tapi untuk saya sendiri tidak pernah saya bungkus karena sudah terbiasa dan tidak pernah ada masalah jika kue talamnya sudah matang kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan tarik sisa ujung plastik yang berada pada bagian pinggir untuk mengeluarkan kue talamnya karena lapisan atas kue ini lembut dan creamy jadi untuk mengeluarkannya tidak bisa dengan cara dibalik demikianlah resep kue talam jagung dari saya terima kasih buat yang telah menonton semoga bermanfaat ikuti terus channel ini nantikan video saya yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati